Tim bisa berkumpul lebih awal yang main di Indonesia, maksudnya para pemain di Indonesia. Beberapa pemain yang dari luar negeri akan langsung. Garuda Calling PSSI resmi rilis susunan pemain timnas Indonesia versus Bahrain. Sebenarnya 27 pemain akan dipanggil timnas Indonesia untuk kelanjutan ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Rencananya, skuad Garuda akan berangkat pada 5 Oktober. Timnas Indonesia akan dijamu Bahrain pada 10 Oktober, lalu dijamu Cina pada 15 Oktober. Saat ini, skuad Garuda menempati posisi keempat kelas main grup C dengan dua hasil seri dari dua laga. Untuk dua lawatan tersebut, pemain yang berbasis di Indonesia akan lebih dulu dikumpulkan di Jakarta. Sedangkan pemain abroad alias yang berkarir di luar negeri akan langsung datang ke Bahrain. Sebelumnya, para pemain timnas Indonesia rencananya bakal dikumpulkan di Jakarta pada tanggal 5 Oktober, lalu berangkat 6 Oktober. Tapi kini rencana berubah, tanggal keberangkatan menjadi lebih cepat. Semuanya ada 27 pemain, ini nanti semuanya kumpul langsung di Bahrain. Daftar 27 pemain ini sudah termasuk My Silgers dan Eliano Reinders. Kata Ketua Badan Tim Nasional atau BTN, Sumarji kepada wartawan. Kami akan kumpul Sabtu tanggal 5 Oktober. Setelah makan malam, kami akan langsung ke Suta Bandara Soekarno-Hatta. Ujarnya menambahkan. Dilanjutkan, Sumarji perubahan rencana ini termasuk agenda latihan. Pemain yang dikumpulkan di Jakarta tidak akan digamblang latihan, melainkan langsung bersiap untuk berangkat. Latihan Tim Nasional Indonesia baru akan digelar saat tiba di Bahrain. Dengan begitu, latihan akan diikuti oleh para pemain abroad, juga pemain lokal. Kami akan langsung terbang ke Bahrain, jadi tidak ada latihan terlebih dahulu di Jakarta, ucap Sumarji. Inilah susunan beberapa pemain yang telah dipanggil untuk bermain melawan Bahrain dalam unggahan Instagram resmi PSSI. Jika mengalahkan Bahrain dan China di match day ketiga dan keempat grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia pada 10 dan 15 Oktober 2024. Apakah rangking FIFA Tim Nasional Indonesia langsung menembus peringkat 100 dunia? Sesuai jadwal, Tim Nasional Indonesia akan tandang ke markas Bahrain pada 10 Oktober 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Jika menang, Tim Nasional Indonesia akan mendapatkan tambahan 16,89 poin di ranking FIFA. Selanjutnya, pada 15 Oktober 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat, Tim Nasional Indonesia akan menantang tuan rumah China di match day keempat grup C, kualifikasi Piala Dunia 2026 Sona Asia. Andai menang, squad Asuhan Sintayong mendapatkan tambahan 15,55 poin di ranking FIFA. Jika dikalkulasi, kemenangan atas Bahrain dan China menghasilkan 32,44 poin di ranking FIFA bagi Tim Nasional Indonesia. Apakah tambahan poin itu akan melesatkan posisi Tim Nasional Indonesia dari peringkat 129 ke 100 dunia? Jawabannya belum. Paling bagus, Tim Nasional Indonesia akan naik 9 posisi dari peringkat 129 ke 120 dunia. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton!